Nomor 19, tata laksana pada kasus tersebut. Anak 8 tahun dibawa karena berat badan tidak kunjung naik, walaupun makanan sudah cukup. Ibu pasien sudah sempat melihat cacing keluar saat pasien BAP. Lihat, cacingnya kelihatan. Pemeriksaan status gizi kurang, pada pemeriksaan tinggi didapatkan telur bulat 3 lapis. Ini jelas, apa yang cacingnya kelihatan? Tadi, jelasisnya apa? Ascariasis. Ascaris lumbricoides. Kalau ascaris lumbricoides, pilihan utamanya adalah abendazole, 400 mg single dose. Oke guys, kita masuk ke materi terakhir. Atau tropik infeksi pada pediatri. Pertama kita bahas tentang viral eksantema. Demam dengan ruang. Ini yang tiga tersering, ini yang paling sering kita dengar. Ada campak atau rubeola. Atau misos. Kemudian ada campak Jerman atau Jerman misos. Atau rubeola. Kemudian ada roseola atau eksantema subhitung. Mereka ini membedakannya agak. Dibilang susah enggak, dibilang karma juga enggak. Karena mereka sebenarnya punya ciri khas masing-masing. Jadi kalau roseola infantum ini, kita lihat dari grafik ini. Kalau roseola atau eksantema subhitung ini, dia itu demamnya, ini kan temperatur. Dia itu demamnya langsung tinggi. Mendadak cepat. Tapi terus dia langsung turun. Begitu turun, ruangnya baru muncul. Masalahnya pada eksantema subhitung ini, karena demamnya ini tinggi dan mendadak, ini bisa ada resiko kejang. Tapi orang tua itu biasanya anak cuma panas. Mereka itu kurang care. Dikira cuma demam itu nanti bisa sembuh sendiri. Padahal justru di fase itu dia resiko kejang. Ketika turun, muncul ruang. Ini kan kelihatan. Dilihat pakai mata bisa. Orang tua itu baru khawatir ini sakitnya apa. Karena pas demam tinggi, ini kan anaknya rewel banget. Tiba-tiba ketika enggak rewel, muncul ruang. Padahal kalau sudah muncul ruang, ini namanya dia sudah fase resolusi sebenarnya. Nanti dia akan hilang sendiri lama-lama. Itu eksantema subhitung. Kalau dia rubeola atau misel, dia itu demam. Dari awal demam. Naik perlahan-perlahan. Dan dia tinggi demamnya, ruangnya muncul saat demamnya lagi tinggi-tingginya. Nanti demamnya akan turun, ruangnya ini akan hilang bersamaan dengan demamnya. Kalau rubeola, ini ada yang khas namanya adalah koplik spot. Jadi koplik spot itu adalah adanya bintik-bintik putih yang muncul di mukosa bukal. Seperti gini. Selain itu, kalau untuk rubeola atau campak, itu ada yang namanya trias campak. Trias campak itu 3C. 3C. Cuff, chorizo, sama conjunctivitis. Fetis. Jadi kalau soal campak, itu biasanya demamnya muncul, lagi tinggi-tingginya, terus ruangnya baru muncul. Kemudian ada 3C dan biasanya disebutkan tentang bercak putih atau koplik spot. Kemudian kalau campak Jerman atau rubeola, dia itu demamnya tidak terlalu tinggi. Demamnya lihat, dia tidak terlalu tinggi. Dari awal demam, ini ruangnya sudah muncul. Nanti seiring demamnya turun, ruangnya pun ikut hilang. Khasnya, kalau untuk kubeola itu ada lymphadenopathy. Kalau ditanya mana yang paling parah? Yang paling parah itu adalah sebenarnya kalau menyerang anak-anak, itu rubeola. Karena dia komplikasinya banyak. Kalau rubeola, ini kalau menyerang anak-anak, dia tidak berbahaya. Justru berbahayanya ketika dia menyerang ibu hamil. Kalau roseola, ini dia bahayanya itu karena ada demam tinggi mendadak. Sehingga dia ada resiko kejang demam. Tapi setelah demamnya hilang, walaupun dia muncul ruang, itu dia biasa saja. Dia tidak separah rubeola. Tadi aku bilang rubeola atau camak itu berbahaya. Kenapa berbahaya? Satu, dia itu komplikasinya banyak. Caranya ingat-ingat, BOL. Brain, eek, otitis, sama lungs. Brain itu, encephalitis. Eek, eek, itu dia bisa menyebabkan diare. Diare lama-lama dia bisa ke dehidrasi atau gizi buruk. Otitis, otitis, lungs, dia bisa menyebabkan pneumonia. Selain itu, dia itu bisa menyebabkan imunosupresi. Imunosupresinya ini lama banget, bisa sampai 6 minggu pasca resolusi. Sehingga untuk membantu meningkatkan imunnya, kita harus kasih Vita Min A. Dosisnya, kita lihat dari usianya. Kurang dari 6 bulan 50, 6 sampai 11 bulan 100 ribu, lebih dari 12 bulan 200 ribu. Ingat-ingat nih warna kapsulnya. Kalau untuk rubiola dan rubiola, tata laksananya apa, Kak? Tata laksananya ini cuma simptomatik. Kalau panas kasih paracetamol, gatal-gatal kasih cetirizin atau CTM. Sekarang Scarlet Fever. Scarlet Fever ini adalah infeksi bakteri Streptococcus piogenes. Streptococcus piogenes ini nyerangnya ditonsil, divaring. Jadi sebenarnya infeksinya di situ biasa, nyeri tenggorokan, demam, nggak mau makan, batuk pilek. Baterinya sebenarnya lokal infeksinya di situ, tapi Streptococcus piogenes ini bisa menghasilkan toksin. Nah, toksinnya itu sifatnya eksfoliatif. Dia bisa menyebar melalui peredaran darah, kemudian menyebabkan terbentuk, awalnya melupas-lupas, membentuk vesicle, kemudian jadi merah-merah kayak gini. Ini namanya Scarlet Fever. Khasnya Scarlet Fever, selain ada ruam, ada demam, nyari tenggorok, dia juga ada, saking meradangnya di oralnya, dia ada stroberi tang. Untuk pemeriksaan penunjangnya, dia bisa dilakukan kultur dari swab nasofari. Kemudian dari pemeriksaan serologisnya, kita bisa periksa namanya ASTO. Ini adalah titer anti-streptococcal. Tata laksananya, satu, suportif. Suportif saja sebenarnya, sama kita bunuh streptococcusnya, pakai antibiotik. Karena dia gram positif, pilihan utamanya adalah penicillin, amoxilin, atau bisa menggunakan eritromisin, makrolat ini juga bisa untuk gram positif juga. Atau cephalosporin, tapi yang generasi 1 atau 2, jangan yang generasi 3. Kemudian ada eritema infeksiosum. Etiologinya adalah human parvovirus B19. Kalau eritema infeksiosum ini, dia khasnya, ruamnya itu hanya ada di beberapa tempat, tidak di seluruh tubuh. Jadi di daerah yang dia itu sering terkena sinar matahari. Misalnya di pipi, di tangan. Ruamnya itu nanti akan berbentuk seperti lace, atau renda-renda. Namanya adalah lazy look. Lazy look rash atau lazy rash. Jadi kalau kamu lihat, ruamnya itu kan jarang-jarang gitu ya, ada kayak putih-putih di tengahnya gini, warnanya pink, itu namanya lazy rash. Kemudian ada slap cheek, karena ruamnya sering muncul di daerah pipi, sehingga penampakannya seperti habis ditampar. Nah, kemudian ada hand foot and mouth disease ya. Ini adalah penyakit ruam vesikular. Jadi ruamnya itu bentuknya vesikel-vesikel, mirip kayak sacar air. Bedanya kalau HFMD ini, dia muncul vesikelnya ada di tangan, kaki, dan mulut. Jadi keluhannya ya, satu, dia biasanya awalnya muncul demam, malaysa, ini gejala prodromal ya. Setelah muncul prodromal ini, dia akan muncul erupsi. Erupsi kulitnya. Erupsi berupa muncul plenting dan sari yawan. Lokasinya di tangan, mulut, dan kaki. Ini lokasinya yang penting. Oke. Diagnosisnya menggunakan namanya zang tes. Terapinya cukup sintomatik saja. Biasa paracetamol. Kemudian bisa dibantu dengan es krim untuk mendinginkan sari yawan yang ada di mulutnya. Sekarang mams. Mams itu adalah parotitis. etiologinya adalah sama kayak etiologinya campak, paramyxovirus. Tapi aku belum bilang ya. Etiologi campak itu paramyxovirus. Etiologi. Etiologi adalah paramyxovirus. Kalau rubella ini rubella virus. Kalau roseola ini adalah HP 6. Ini human paracetamol. Ini kopsaki virus, anamela, si paramyxovirus. Si paramyxovirus ini dia adalah virus yang menyerang kelenjar exocrine. Yang paling sering terserang adalah kelenjar parotis. Sehingga gejalanya akan ada pembengkakan pada kelenjar parotis. Biasanya unilateral. Dia itu sebelum muncul bengkak, awalnya akan dijauhi biasa. Gejala demam, malaise, nyeri otot. Baru setelah itu muncul pembengkakan di sana. Pembengkakannya itu sifatnya nyeri banget, sakit banget. Dipegang sakit, dibuah ngomong sakit. Itu sebenarnya sakit banget. Apalagi kelenjar parotis atau kelenjar ludah. Kalau kita makan asam, itu kan ludahnya akan banyak. Akan terangsang kelenjar ludah untuk lebih banyak mengeluarkan sekresinya. Jadi, kalau pada parotitis, setiap kita makan asam, dia akan terasa nyeri. Di daerah yang membengkak itu. Biasanya parotitis ini, dia itu menyerang secara epidemik. Jadi, barengan. Biasanya, pasien akan menguruhkan teman-temannya, itu juga kena. Atau keluarganya, adiknya, kakaknya, ada yang kena. Komplikasinya, dari parotitis, dia kan bisa menyerang kelenjar exokrin. Kalau dia tidak diobati, atau tidak dijaga imunitasnya, saat dia itu sakit, dia itu bisa kemana-mana. Ke kelenjar exokrin lain. Kelenjar exokrin lain misalnya mana? Misalnya di testis, orkitis, atau di ovarium. Bisa menyebabkan juga ooforitis. Ini kalau pada perempuan. Bahkan, nanti lebih parah lagi, dia bisa menyebabkan meningitis, atau encephalitis. Diagnosisnya ditegakkan secara klinis. Terapinya cukup suportif saja. Sekarang kita belajar tentang infeksi intrauterin. Jadi infeksi intrauterin ini, maksudnya ada infeksi yang didapat oleh janin ketika ada di dalam uterus. Pertama adalah rubella. Jadi, tadi aku bilang rubella, kalau menyerang anak-anak memang tidak berbahaya. Tapi kalau menyerang ibu, hamil, terutama di trimester awal, itu bisa menyebabkan bayi yang lahir ini mengalami tiga kelainan kongenital. Satu, kelainan mata. Matanya bisa katarak. Petinopati, mikroftalmia. Kemudian dua, ada kelainan jantung. Kelainan jantungnya itu bisa berupa PDA atau stenosis pulmonal. Kemudian, dia juga bisa menyebabkan tuli. Teriasnya adalah kelainan telinga, jantung, dan mata. Nah, khasnya ya, kalau dia itu rubella, dia cuma kelainan apa ini? Mata, telinga, dan jantung. Ingat, nggak ada kelainan hepar. Berarti, kalau terias rubella ini khasnya dia tuli tanpa ikteri. Jadi, soalnya rata-rata itu hampir semua kelainan kongenital. Karena infeksi itu tuli, 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 tuli. Cuma kalau terias rubella ini, dia tuli, tapi nggak ada kelainan kayak ikteri, gitu. Nggak ada. Oke. Sekarang, toxoplasma gondi. Nah, ini sering, makanya ibu-ibu itu ketika dia mau menikah, atau mau hamil, itu kan diimunisasi tete. Fungsinya untuk mencegah infeksi toxo. Kenapa? Karena kalau bayi lahir dengan infeksi toxo, itu keadaannya akan sangat parah, sangat jelek. Ada terias klasik dari toxo, yaitu hidrosefalus, korioretinitis, dan intracranial calcification. Selain itu, si toxo ini sebenarnya target organ utama yang diserang itu adalah hepar. Nah, hepar itu kan dia memproduksi protein koagulasi. Jadi, dia bisa untuk koagulasi darah. Kalau hepar yang tidak berfungsi, protein koagulasi pun akan menurun jumlahnya. Jadi, akan lebih mudah terjadi perdarahan. Nah, akhirnya akan muncul blueberry muffin rush. Jadi, itu dia ruam-ruam benar-benar seluruh tubuh, tapi warnanya biru. Itu sebenarnya bukan ruam, tapi itu purpura. Ini muncul purpura kayak gini, tapi ini masih ringan banget. Dia ada kasus yang dia itu hampir semuanya itu warnanya biru. Ini ya, tanda dari hidrosefalus ada sunset sign, mc1 sign, atau crackpot sign. Nah, terapinya untuk ibu hamil itu bisa diberikan pirimetamin, sulfadiazin, dan neokoporin. Nah, kemudian terus toksoplasma gondi, ini juga bisa menyebabkan tuli. Jadi, emang agak bingung. Kadang-kadang itu soal hampir semua infeksi intrauterin itu ada tulinya. Nah, khasnya apa? Khasnya tetap ini, klasik triad. Ada hidrosefalus, koreorepinitis, dan intrauterina. Klasifikasi sama saat ada faktor resikonya. Faktor resikonya adalah satu, pelihara hewan, terutama kucing, kucing, kedua, suka makan daging mentah. Nah, ini nih, kalau udah bahas-bahas soal ini, berarti dia adalah toksoplasma. Kalau CMV, lagi-lagi CMV ini bisa menyebabkan melihat tuli. Hampir semua bayi yang lain dengan CMV itu adalah tuli. Nah, bedanya dengan yang lain. Jadi, kalau CMV, ini dia bisa menyebabkan yang khas adalah mikrosefali. Tapi mikrosefali juga ada pada rubella. Beda ya, kalau rubella tadi, dia tidak ada kuning, tidak ada ikteri. Kalau CMV ini sama, dia juga target utamanya adalah hepar. Sehingga, dia akan ada ikteri, dan dia akan ada gangguan koagulasi, muncul peteki atau purpura. Dia juga bisa ada koreo lentinitis. Tapi, kelainan matanya untuk CMV ini pasti bukan katarak. Selain katarak. Kalau katarak, tadi punyanya si rubella. Terapinya bisa diberikan gansi klofil, tapi hanya untuk mengurangi progresivitas. Tidak untuk menyembuhkan gejala yang sudah ada. Kemudian, ini ada civilis kongenital. Jadi, kalau civilis kongenital itu sama, orang tua atau ibu yang punya riwayat civilis, kemudian melahirkan anak. anaknya akan menderita gejala-gejala ini. Gejala civilis kongenital itu ada late sign dan early sign. Late sign dan early sign. Civilis jadi kalau early sign itu muncul saat dia baru lahir. Apa aja? Satu, dari bayinya. Bayinya itu biasanya dia ada rinitis. Kemudian, dari placenta, placentanya itu akan edem dan pucat. sama, tali pusatnya juga akan edem dan pucat. Kemudian, ada yang namanya late sign. Ini muncul ketika anak sudah agak besar. Bisa apa aja yang muncul? Ada oral sign. oral sign itu dinamakan trias had sinsen. Yaitu ada mulberry molar, kemudian ada had sinsen teeth, sama perforated palat. Jadi palatumnya itu bolong. tulang. Kemudian, ada kelainan tulang. Jadi, tulangnya itu jadi kayak dia lebih kekuatan tulangnya itu kurang dari orang biasa. Jadi, tulangnya itu bisa sering kayak bowing. Bowing sendi atau tulang. Kemudian, sering fraktur. ini kok. Ada sering fraktur. Kemudian, ada juga sedenos. terus bisa ada ini adalah dari lepsanya sivilis kongenital. Ini tadi yang gambar. Ada perforated palat, jadi palatumnya bolong. Ini head sensitive giginya itu gigi seri kan wajarnya gini. Ada kayak celahnya. Mulberry molar itu adalah gigi molar yang banyak gerigi-geriginya. Sama ada katarak juga. Katarak ini bisa muncul kelainan mata. Dia muncul sebagai late sign juga. Ini namanya saddle nose, jadi hidungnya agak naik ke atas di bagian tengahnya ini naik ke atas itu namanya saddle nose. Kelainan tulang, tulangnya jadi bowing, sendinya juga bowing. Ini adalah late sign. Tata laksana sivilis kongenital. Kalau dia tanpa gejala, tapi dia lahir dari ibu yang sivilis, kita kasih 50.000 unit IM single dose. Tapi kalau dia bergejala kita ngasihnya selama 10 hari dengan benzil penisilin atau dengan benzil penisilin 50.000 unit kilogram IM atau IV tiap 12 jam selama 7 hari kemudian dilanjutkan tiap 8 jam selama 3 hari. Obati juga ibu dan pasangannya untuk kehamilan selanjutnya. nomor 20 tata laksana awal yang diberikan kepada pasien. Anak 5 tahun datang diantar ibunya dengan keluhan demam disertai bintik dan ruam kemerahan di leher sejak 3 hari yang lalu. Bintik dan ruam kemerahan dimulai dari leher lalu menyebar ke seluruh tubuh. Pada pemeriksaan fisik didapatkan nanti sekian air sekian suhunya 38 ada stroberi tang terdapat resipa pul miliar di leher badan dan ekstremitas selesai white blood cell 14.000 ini kan dia sudah ada leukositosis berarti dia ada infeksi bakteri depannya adalah yang yang A dia bisa menggunakan eritromisin karena dia ada demam juga dikasih paracetamol nomor 21 faktor resiko yang mungkin terjadi pada pasien ini bayi 1,5 tahun dibawa ibunya dengan tidak bisa menirukan kata sederhana pasien juga tidak merespon suara di sekitarnya bayi lahir spontan langsung menangis dia ada riwayat kuning setelah lahir riwayat tuli pada keluarga disangkal pemeriksaan fisik kedua telinga dan lingka kepala dalam batas normal si pinter dia ada tuli udah itu aja gak ada ikteri gak ada hidrosefalus berarti dia adalah yang rubella kasih ada tuli tanpa ikteri nomor 22 tata laksana yang tepat zain tujuh tahun dibawa oleh ibunya dengan keluhan demam tinggi sudah tiga hari keluhan disertai bengkak di pipi kanan meluas sampai kebatas rahang bawah benjolan berwarna kemerahan nyeri bila disentuh teman-teman mengalami hal serupa diagnosisnya apa terapinya apa pinter parotitis tadi parotitis kan terapinya suportif aja apa berarti pinter paracetamosi nomor 23 etiologi kasus tersebut anak anak tiga tahun datang dibawa ibunya dengan demam pilek batuk mata merah pilek batuk mata merah ini kan calf porize konjungti vitis ya kan pemeriksaan tanda vital air sekian air sekian temperatur sekian SPO sekian pemeriksaan fisik didapatkan bintik merah di seluruh tubuh lesi dimokosa bukal dengan warna putih dasar hiper emis ini apa tadi namanya koplik spot etiologi etiologi apa pinter si paramyxovirus karena dia adalah rubeola atau morbili nomor 24 berikut ini adalah manifestasi sifilis kongenita laten laten ini berarti late sign anak berusia 4 tahun datang dibawa ke dokter karena dicurigai ada sifilis bawaan anak lahir dari ibu yang tertular sifilis dan baru tahu saat persalinan diketahui bahwa sifilis ibu hamil dan dapat meluar secara transmisi vertikal ini adalah contoh soal yang kamu tidak perlu baca pikirnya cukup baca kalimat terakhir si pintar jawabannya late sign dari sifilis itu adalah yang b kuton join ini tadi jadi kuton join itu tadi adanya pembengkokan pada sendi dan sedel nasos nafos itu kan pada rinitis ini pada early sign kondiloma lata ini bukan ini pada orang tuanya yang kena bula pada kulit bukan peteki bukan terus ini juga bula bukan ini juga early sign si pintar soal terakhir infeksi kemungkinan terjadi pada kasus ini bayi aterum dari ibu primigravida lahir dengan berat badan 2900 ibu tidak riwayat ANJ ibu menyatakan sempat menderita demam selama 2 minggu dan pembengkakan kelenjar getah bening pada awal kehamilan pada pemeriksaan fisik panjang badan janin di persentil 35 kecil berat badan di persentil 15 dan lingkar kepala di persentil 92 ini namanya hidro saya falusi jadi gede ini kepalanya pada pemeriksaan fundus didapatkan inflamasi pada koroid dan retina bilateral ini adalah koreoretinitis dokter melakukan CT scan ditemukan kalsifikasi dengan ventriculomegaly ventriculomegaly menyebabkan hidrosefalus kalsifikasi ini intrakranial kalsifikasi ini ada tiga trias klasik ini apa pasti bisa pintar eh toxoplasmosis oke Alhamdulillah selesai untuk invensi tropis hari ini dari teman-teman ada yang mau ditanyakan Alhamdulillah Alhamdulillah ada yang mau ditanyakan mungkin belum jelas yang tadi atau ada yang mau tanya-tanya soal oke terima kasih banyak dokter Salma oke dari teman-teman silahkan apabila ada pertanyaan kita tunggu lagi dokter selama satu menit apabila dari teman-teman mungkin ada yang pertanyaan biasanya dari Kak Santi ada pertanyaan silahkan teman-teman ya apabila jadi teman-teman tidak ada lagi yang ingin ditanyakan nanti apabila dari teman-teman ada pertanyaan mengenai infeksi tropis mengenai materi yang telah dibawakan dokter Salma dapat diberikan eh eh ada yang tanya dok mohon maaf tadi sebenarnya ada yang belum jelas tentang masalah obat JIP iya belum jelasnya dimana sayang pasti regimennya ya atau apa yang tata laksana kombinasi obat oke jadi obat HIV atau ARV itu adalah kombinasi dari 2 NRTI 2 NRTI plus 1 NN RTI oke nah kalau aku caranya ngefalin ya itu aku suka bikin tabel kayak ini oke jadi ini Tenovovir ini Zido Udin ya ini Lami Udin Lami Udin atau M3 Citabin yang ini gak sih kombinasinya maksudnya ya ini adalah Eva Firens dan Nevirabin jadi jadi 2 2 awal ini adalah NRTI ya Tenovovir dan Lami Udin kenapa gak boleh Tenovovir sama Zido Udin jadi Tenovovir sama Zido Udin ini mekanisme kerjanya sama ya ada beberapa mutasi virus yang dia itu resisten terhadap Tenovovir nah yang resisten itu kita kasihnya Lami Udin dan M3 Citabin begitu juga sebaiknya ada mutasi virus yang dia resisten terhadap Lami Udin yang resisten itu kita kasih Tenovovir jadi dari baris ini sorry jadi kolom ini dan kolom ini itu harus ada salah satu oke nah kemudian kalau yang ini baris ini kan dia NNRTI berarti harus ada salah satu dari mereka oke nah cara tarik garisnya ya ini misalnya satu garis dari sini ini T nah berarti kalau garis yang orange ini Tenovovir Lamifudin Eva Firenze TLE tolek itu adalah tadi yang ini satu oke atau L nya ini kamu ganti pakai M3 Citabin tapi walaupun jarang sih M3 Citabin ya jadi T E T E T M E oke nah kemudian tarik garis dari sini ke sini bentar dari Tenovovir Lamifudin kemudian Nevirapin berarti T L N oke Telen yang tadi terus atau pakai garis yang ini ya Zidofudin Lamifudin dan Nevirapin berarti Z L N oke atau kamu bisa tarik ke enggak ada garis lagi ke sini ya Zidofudin Lamifudin dan Eva Firen Zidofudin Lamifudin dan Eva Firen oke kenapa enggak boleh garis kayak gini gini Tenovovir Lamifudin terus Zidofudin karena dari satu baris ini masing-masing ini kita harus ambil satu jadi enggak boleh garisnya Tenovovir Lamifudin Zidofudin jadi harus Tenovovir Lamifudin Nevirapin jadi masing-masing baris harus ada perwakilannya satu-satu ya ini adalah cara aku ngapalin ini untuk menyesuaikan sama panduan jadi kemenkes ya untuk kombinasi ARV lini utamanya adalah yang TLE oke apakah menjawab pertanyaannya hello hello Kalau misalkan si Zidofuddin Terus dia kan ada efek samping anemia Nah itu gimana? Kan lini utamanya enggak pakai Zidofuddin Lini utamanya pakai TLE Kalau misalnya TLE ini paling minimal Kenapa lini utamanya TLE? Karena dia itu efek sampingnya paling minimal Jadi Zidofuddin ini memang misalnya Zidofuddin ini jarang digunakan untuk lini utama Lini utama itu tetap TLE Kalau misalnya dia enggak pakai Zidofuddin Berarti ya pakainya tenofovir Enggak boleh digantinya pakai Misalnya kombinasi awalnya adalah Zidofuddin, lamifuddin, sama evaviren misalnya Ya Zidofuddin digantinya sama tenofovir Enggak boleh Zidofuddin diganti sama nevirapin Atau M3-citabin Soalnya mereka mekanisme kerjanya itu Tidak selaras hitung Jadi masing-masing baris ini harus ada salah satu perwakilannya Oke Oke lagi Terima kasih